Sahabat female, siapa yang ingin makan enak tapi tetap sehat tanpa wori kolesterol tinggi? Berikut daratan makanan enak yang bisa menurunkan kadar kolesterol secara alami. Buah Alpukat Memiliki lemak tajenu tunggal, alpukat bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Kamu bisa konsumsi alpukat secara rutin dengan porsi yang tepat agar kadar lemak dan gula darah stabil. Salmon Ikan yang kaya akan lemak omega 3 seperti salmon bisa menurunkan triglycerida dan meningkatkan kolesterol baik. Konsumsi salmon 2 kali seminggu tidak hanya menurunkan kolesterol tetapi juga meningkatkan kecerdasan otak. Oatmeal Mengandung serat laut sebagai beta glukan yang menutrisi dan menurunkan kolesterol. Kamu bisa konsumsi oatmeal dengan tambahan buah-buahan yang segar. Minyak Zaitun Minyak Zaitun Extra Virgin kaya akan antioksidan dan lemak tajenuh tunggal. Geti minyak sayur dengan minyak zaitun agar makanan lebih sehat. Teh Hijau Jenis teh ini mengandung katekin dan antioksidan yang membantu menurunkan kadar kolesterol LDL. Kamu bisa konsumsi teh hijau secara rutin untuk diet yang lebih baik. Sayuran Hijau Pilih sayuran hijau seperti bayam, kale, atau brokoli yang mengandung lutein dan serat yang baik. Sayuran ini bisa kamu hidangkan sebagai smoothie hijau yang menyegarkan. Sabatimela, semoga informasi ini bermanfaat ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!